Terima kasih. Sebanyak 300 perwakilan dari 190 perusahaan Kanada dalam tim misi dagang secara khusus mengunjungi Indonesia dan bertemu Menteri Perdagangan Budi Santoso. 300 delegasi misi dagang Kanada menilai Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang dikunjungi oleh tim misi perdagangan Kanada. Menteri Promosi Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary N.G. mengatakan, misi dagang ke Indonesia ini dapat membuka para eksportir dan inovator Kanada untuk memperluas dan mendiversifikasi portfolio bisnis internasional. Mary menegaskan perusahaan-perusahaan asal Kanada yang bergabung dalam tim misi dagang ini berkomitmen untuk berinvestasi dan mengembangkan market di Indonesia yang berasal dari berbagai sektor seperti teknologi nuklir, infrastruktur, hingga transportasi berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan tim misi perdagangan Kanada merupakan bagian dari strategi Indo-Pasifik Kanada yang terperlangsung sejak November 2024. Mendak Budi menyebut, hubungan Indonesia dan Kanada semakin erat usaha rampungnya substansi perjanjian Indonesia-Kanada, Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Sebagai informasi, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ke-22 Kanada dari seluruh dunia atau ke-3 terbesar di antara negara-negara ASEAN pada 2023. Nilai perdagangan antara Kanada dan Indonesia mencapai 5,1 miliar dolar Kanada pada tahun 2023. Dengan adanya misi dagang Kanada-Indonesia ini berpotensi besar untuk perdagangan dan investasi secara bersama untuk membangun resiliensi ekonomi Indo-Pasifik. Dari Jakarta, IDX. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.